hai oke Selamat datang di channel Setiawan C sempatan kali ini saya akan mereview sebuah misalnya Vina ini tipe yang esri keluaran tahun 2011 tipe yang biasa bukan yang tipe higwistar jadi ada dua tipe ya higwistar tuh dia lebih komplit dan ada jadi lebih lebih versi tertingginya lah kita bahas yang versinya Oke kita mulai dari tampilan depan kurang lebih dari awal generasi sampai yang sebelum yang facelift kurang lebih sama cuman perbedaan di facelift lampu kalau yang tipe ini mungkin pernah kita bahas di yang tipe x-gear kurang lebih hampir sama ya cuman perbedaan di overfender dan kawan-kawan kalau yang tipe ini masih sama grill seperti ini ya berlubang ya grill berwarna ada abu-abu terus disini juga ada kisih-kisih untuk pendinginan udara masuk ke ruang mesin dan udah dapat foglamp dua buah jadi udah komplit terus ini ada penambahan untuk desain biar lebih manis ya kalau untuk tipe yang higwistar dia lebih ada penambahan lagi jadi lebih lebih sporty lah seperti itu untuk dari kap mesin sama disini ada motif-motif seperti ini terus keseluruhan masih sama ya generasi pertama dan yang setelahnya kecuali yang generasi terbaru yang pesaing Mitsubishi Xpander dia udah berubah total modelnya jadi udah enggak ada basic-basic dari Nissan Levina untuk lampu masih sama masih pakai bulan biasa lampu kota sama lampu Sen sama jadi masih pakai Mika seperti ini belum proyektor untuk tampilan depan seperti ini ya cukup menarik di jamannya dan pada waktu itu masih bersaing dengan si Toyota Avanza tapi dia untuk kelembutan suspensinya jelas lembut ini dibanding mungkin rivalnya seperti Toyota Avanza karena kalau ini dia kan kalau Toyota Avanza dia penggerak belakang kalau untuk Nissan Levina dia penggerak depan jadi untuk suspensi belakang lebih lembut daripada rivalnya Oke dari tampak samping untuk body ini dia antena dia di depannya model seperti ini ciri khas belum model sakrim zaman sekarang masih model simpel kecil seperti ini tapi menurut saya lebih penting daripada model disini yang tarik bisa panjang itu model kuno ini sudah sedikit modern dan untuk spion dia masih polos ya belum ada lampu Sen disini karena lampu Sennya Levina tetap mengandalkan dia disini sebetulnya fungsinya sama saja tapi selera tiap orang sih kalau menurut saya lebih unik disini karena Paten disinilah kalau disini kan ya selera kembali ke selera masing-masing terus seterusnya sudah retrek body sini ada penambahan seperti body molding disini sendel udah chrome udah model tarik depan belakang terus untuk tanky bensin dia disini terus dari sisi kaca hitam semua ya disini ya modelnya termasuk yang dari pilar ini jadi buat hitam Dove dari sini sini jadi kesannya seperti kacanya belakang sampai belakang seperti itu terus dari sisi bawah kalau dari yang tipe higwesternya mungkin dia penambahan size skirt disini sampai belakang jadi full seperti itu jadi lebih terlihat sporty kalau yang tipe seperti ini dia polos seperti ini ya terus untuk velg ya pakai ring 15 velg asinnya seperti ini ini jadi palang 12345 palang lima ya cuman desainnya seperti ini belum tutun atau dua warna zaman dulu mungkin hanya warna silver aja terus dia dibalut dan asiles ukuran 185 per 65 untuk suspensi dia masih di McPherson terus kita beralih ke belakang dari roda ukuran sama ya cuman kalau yang belakang belakang dia masih kalau depan sudah pakai pengreman cakram kalau belakang masih pakai tromol biasa Oke dari tampilan belakang si Nissan Levina ini kalau yang tipe 15xv ada juga yang 18 ultimate juga ada yang tipe otomatis otomatik ini satu tipe 15 kalau yang tipe 18 atau mungkin higwesternya pasti ada logo disini yang membedakan si tipe atau jenis mobil Grand Levina ini untuk dari belakang udah dapet divoker belakang untuk penghilang kabut sama sayangnya ini belum dapet spoiler jadi masih seperti ini ya ada satu belakang untuk air belakang karena mobil ini ada weber belakangnya modelnya unik ya di tengah jadi dia menghapus air hujan nya modelnya seperti ini terus disini logo Nissan sama tulisan Grand Levina untuk pembuka bagasinya masih pakai anak kunci dan disini bisa ya seperti ini sudah seperti itu terus ada dua titik sensor parkir terus tempat plat nomor ke sini ditambahin sendiri universal yang untuk kamera mundur belakang tuh tempat plat nomor seperti ini dan lampunya ada di tengah sini dari lampu si Nissan Levina ini seperti ini ya model yang awal yang masih model reflektor biasa jadi masih pakai bulam terus ini ditambahin garnish-garnish krum untuk kemanis tapi ini aksesoris universal ya jadi nggak dari pabrik seperti itu dari mesin Grand Levina ini dia punya cc 1500cc kalau yang ultimate 1,8 tuh 1800cc jadi dia cc nya lebih besar daripada ini terus ini 4 percepatan transmisi otomatis terus dia mempunyai tenaga sekitar 145 horsepower sama mempunyai torsi sekitar 148 Nm jadi kalau untuk sama yang tipe 18 dia memang berbeda di mesin juga mungkin berbeda di harga pada zaman keluarnya dulu tapi memang kalau yang 18 tuh dia bisa 6 percepatan jadi lebih panjang yang karena juga CC nya pun lebih besar daripada yang dan ini dia yaitu tadi tidak untuk transmisinya metik penggerak depan jadi lebih nyaman lebih halus untuk penempang jadi kalau dibanding rival mungkin mobil keluarga seperti Avanza kalau keiritan mungkin lebih irit Avanza karena dilihat dari CC nya pun juga sudah berbeda ini 1500 kalau Avanza mungkin 1300 jadi ya ada plus minusnya lah seperti itu tergantung selera kita seperti itu Oke untuk dari mesin seperti ini ya ruang mesinnya ya simple pas cilinder Matic oke masuk kedalam interior dari nissan ini kurang lebih sama seperti yang pernah saya review di xgir kurang nanti sama cuman kalau xgir kan dia tipe yang empat penumpang kalau ini dia tipe 7 seater jadi jadi ya kurang lebih sama lah rata-rata untuk nissan Grand Livina ini model dari interiornya kisi AC disini terus head unit ini bisa double din karo tapi kalau yang single din ini bisa difungsikan untuk glovebox jadi bisa untuk ruang penyimpanan disini untuk AC dia masih model puter-puter ya tapi untuk fitur dia udah lumayan komplet bisa dari sirkulasi udara luar sama dalam untuk pengaturan cuma dingin saja enggak ada heater terus kipas dari AC ada dapat percepatan posisinya cukup kompletnya ada tiga posisi untuk sumberan AC lighter ada disini masih sama-sama untuk kapolder dia dua buah disini dua buah kapolder sama di sisi tengah ini ada Oh ini mungkin variasi ya untuk penambahan ruang penyimpanan handrem disini ini enggak ada untuk Oh ini disini dia dibusikkan untuk AC belakang sebelahkan jadi biar penumpang roh kedua dapat AC jadi seperti kayak mobil-mobil sedan yang ada AC menyembur ke belakang terus dari sisi stir overall kurang lebih sama dia walaupun belum di fasilitasi airbag yang ini dari sistem dari sisi penumpang yang dia juga enggak ada airbagnya tapi ada ruang penyimpanan cukup lumayan luas bisa untuk menyimpan apa saja disini dan terlihat rapi sama yang dibawah sangat luas cuman dalam ya ini cukup dalam cuman disini tuh posisinya dia kayak enggak bisa difungsikan yang bisa difungsikan cuma disini karena kalau harus disini enggak mungkin karena ini untuk pintu dari sisi layout dashboard seperti ini berbahan masih keras ya terus untuk list sama silver modelnya belum model motif-motif kayu terus untuk speedometer masih model model biasa warna putih seperti itu ya sederhana tapi ya cukup komplit lah udah ada RPM penuju kondisi mesin dan lain-lain seperti itu cukup bagus dan udah untuk dari tuas-tuas lampu dia standar ya seperti ini ya terus dari wiper dia udah ada interval wipernya jadi bisa mengatur kecepatan wiper depan waktu hujan seperti itu oke dari posisi mengemudi nya ya untuk posisi stir dia cuma bisa tilstering saja ya dia naik turun memang belum bisa teleskopik cuman udah cukup membantu lah udah ada fitur tilstering nya bisa untuk penyesuaian kita waktu mengemudi terus dari posisi duduk dia pasti sabuk tiga titik dari trek terus dari kursi dia cuma bisa reclining sama ini sandaran maju-mudur untuk naik turun posisi jog ini untuk memangku bahagia kita nggak ada jadi cuma dua fungsi aja dan ini masih berubahan ori ya orinya model seperti ini ini fabric atau belum di cover lah jadi masih belum kulit sebenarnya kalau bahan seperti ini menurut saya nyaman dingin cuman ya kalau kotor sangat terlihat dan untuk bersih sendiri itu susah jadi harus ke salon atau ke detailing seperti itu dan untuk dia transmisi metik ya empat percepatan biasa saja mungkin dan transmisinya jadi model seperti ini dan pas pengunci posisinya simpel aja jadi enggak enggak ada mungkin enggak ada model aksen-aksen mewahnya atau gimana terus dari sini ya tadi lupa tombol defogger belakang dari atap plafon ini dia sepion tengah udah bisa retrack jadi udah bisa untuk malam hari sempurna ada silau udah bisa kita fungsikan terus dua buah sanfacer ya walaupun belum di fasilitasin cermin atau kaca kedua-duanya cuman oke lah terus dari sini handle handgrip penumpang penumpang udah retrack sama disini ada bonusnya TV monitor jadi untuk penumpang belakang yang sudah dapat dari misalnya sendiri jadi udah terhubung kesini walaupun ini belum pakai double din cuman disini bisa untuk pemutar video pemutarnya tetap dari sini oke terus itu tadi ada sebuah mirror untuk kamera kamera belakang jadi universal ya tapi ini bukan dari pabrikan ditambah sendiri cuman ini dapat layar untuk mantau kondisi waktu kita mundur oke dari door trim untuk posisi dari pintu kanan pengemudi ya ini dia power window udah keempat-empatnya dari depan dan satu otomatik jadi udah lumayan untuk pada kejamannya terus ada pengunci dari depan pengunci pintu sama pengunci jendela jadi untuk keamanan di faktor jendela kalau di belakang semuanya ada anak kecil gitu ya nggak bisa mainan kaca seperti itu udah cukup komplit walaupun ini masih sama berbahan keras cuma disini ada dikasih kombinasi bahan sama dengan joknya untuk dari pintu juga nggak ada cup holder masih pakai seperti ini ya model pocket holder kecil jadi cup holder nya cuma ada di tengah sama speaker di depan oke dari row kedua ya kurang lebih sama menurut saya untuk kelegaan ruang kaki masih sama dengan yang nissan x-gear karena memang basicnya sama cuman ini agak lebih panjang oke dari ruang kedua ya AC nya dapat dari sini lumayanlah dua walaupun row ketiga tidak dapat AC cuman mungkin ini sangat membantu terus di tengah ini dia bisa untuk tiga orang ya karena disini ada sitelnya untuk penumpang tengah mungkin anak-anak disini dua penumpang dewasa belakang juga re-track posisi duduk dia bisa re-cleaning saja maju mundur juga bisa Oh ya bisa seperti ini jadi kita posisikan karena kalau ini enggak bisa maju mundur atau cuma sedikit ini cukup banyak nomasi mundurnya walaupun bisa sampai mentok belakang seperti itu jadi untuk kelegaan ruang kaki di row ketiga terus ini dia juga terdapat armrest dan ada se-sebenarnya bukan cup holder ya karena posisinya pun kecil mungkin untuk botol kecil masih mampu mungkin untuk naruh-naruh alat disinilah atau terangkat kita dan di sisi pintu pun enggak ada cup holder cuma ada pocket holder mungkin bisa alternatifnya disini ada pocket holder kecil di sini bisa untuk naruh aqua udah dari sononya seperti ini ya jadi bahannya sepertinya seperti ini kan kalau bahan-bahan asli pabrik jadi kalau udah lama kotornya udah mulai muda udarlah warnanya seperti itu Oke kita bisa ke row ketiga Oke dari row ketiga ini kalau saya posisikan kursi kedua mentok kebelakang posisi dari lutut nempel mungkin tapi kalau bisa dimajuin agak lalu asal untuk kaki ya udah mepet ya karena ini modelnya seperti ini jadi enggak ada ruang kaki untuk biar masuk ke bawah jog terus posisi dari jog belakang juga dia kurang menyanggap bahagia jadi bahagia terkesan enggak nyatulah sama ini jadi kurang nyaman untuk diposisi row ketiga tapi ya okelah untuk seven seater lumayanlah tapi sayangnya juga enggak dapet deadrest di belakang terus untuk k-bolder enggak ada sama seperti di depan cuma kecil-kecil aja cuman bisa buat untuk armrest sama dapat dan grip redrest disini ya olah untuk pada jamannya untuk seven seater cukup nyaman lah walaupun enggak diisi full menurut saya masih okelah tapi kalau yang di sisi row ketiga kalau untuk jarak jauh mungkin kasihan yang di row ketiga Oke dari sisi bagasi mungkin ruangnya seperti ini ya enggak banyak terus ini juga untuk tua ruang dari ban serep itu cukup dalam ya jadi lebih ringkas lah posisinya ban serep dan toolkitnya tapi untuk kelegaan ruang bagasi ya ya kalau untuk mobil ukuran segini yang perlu saya cukup luas lah seperti ini terus tapi kalau kita membutuhkan ruang lebih luas ini bisa kita buka seperti ini nah ini posisinya bisa rata lantai ya makanya karena ini tadi juga bisa eh yang depan saya coba untuk majuin kurang lebih kurang lebih seperti ini ya jadi bagasi bisa lebih luas ya enggak begitu rata lantai sih masih ada tanjakan sedikit disini cuman untuk kita butuh ruang yang lebih besar cukup oke karena juga ini sudah memang didesain beda bahannya biar untuk menaruh bagasi disini dan dari belakang juga ada lampu untuk row ketiga jadi cukup fungsional ya keberadaan lampu itu cukup sekian ya review Grand Livina dari saya kesimpulannya mungkin kalau untuk keluarga masih worth it lah dengan harga dibuat 100 juta tergantung kondisi tergantung tipe terus untuk ground clearance juga tidak terlalu rendah cukup lumayan untuk kondisi Indonesia jadi mungkin enggak terlalu sempit tapi juga enggak terlalu lebar dan nyaman okelah udah jelas nyaman lah cuman untuk konsumsi VPN dan lain-lain karena dengan posisi kondisi mesin 1500cc kalau dibanding rival mungkin Avanza yang 1300 ya jauh lah seperti itu jadi menurut saya mungkin oke lah pokoknya intinya dibahas 100 juta rekomen lah untuk mobil Grand Livina ini untuk posisi yang 7 penumpang atau 7-feeters Oke mungkin cukup sekian video review dari saya kali ini jangan lupa untuk like sama subscribe channel saya biar lebih bergembang terima kasih selamat menikmati